YouTube tapi ada untuk fitur shoppingnya di YouTube tidak bisa lagi menyembunyikan jumlah subscriber itu akan adanya peningkatan di YouTube Studio untuk di aplikasi ya atau di HP jadi akan terus berproses untuk meningkatkan kemudahan bagi penggunanya Assalamualaikum Wr. Wb berjumpa lagi ya dengan saya Wartono di channel Waruto Ono Oke pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menginformasikan seputar YouTube update fitur-fitur terbaru maupun hal-hal yang mungkin perlu diketahui untuk kalian ya YouTuber di Indonesia terkait update YouTube sampai tanggal video ini dibuat ya tamwek tanggal 29 Juli 2022 nah mungkin beberapa fitur yang saya sampaikan disini juga ada yang mungkin udah ada kelewat tapi nggak apa-apa kita bahas sekarang ya untuk pertama disini saya ingin menginformasikan tentang yang paling disukai ya juai dulu atau yang paling banyak diminati yaitu seputar monetisasi nah sebelumnya saya juga sudah menginformasikan sih sebenarnya tentang adanya fitur super chat dan super stickers yang bisa aktif di Indonesia nah jadi sekarang kita di Indonesia bisa menikmati fitur super chat maupun super sticker nah tentunya ada ketentuan dan syaratnya dan terutama sudah tergabung di YouTube partner program kemudian ada juga penambahan fitur untuk opsi monetisasi lain ya seperti shopping nah kalau sebelumnya itu merchandise ya dan hanya di cover oleh satu platform yaitu T-Spring dan sekarang dengan fitur shopping ini lebih banyak platform pihak ketiga yang terhubung dengan YouTube kita bahkan bisa membuat toko maupun menghubungkannya nah mungkin fitur ini juga belum terlalu detail juga ya atau belum terlalu komplit untuk di Indonesia dan mungkin di Indonesia juga masih belum terlalu familiar ya tapi kita bisa mencobanya beberapa platform yang tergabung seperti Shopify Spreadshop dan Spring nah Spring ini yang dulunya di Spring itu ya sekarang jadi Spring itu yang mana kalian bisa membuat merchandise macam-macam dan menjualnya mungkin saat kalian live atau seperti di bawah video kalian nah sehingga YouTube shop seperti itu ya YouTube tapi ada untuk fitur shoppingnya harusnya ya mungkin ini akan ditingkatkan dan mungkin tidak lama lagi juga akan semakin baik ya karena platform-platform yang lain juga sudah ada semua seperti Instagram, TikTok, shop itu ada ya YouTube juga ini sudah mulai ada ya dan akan ditingkatkan lagi kemudian masih terkait dengan monetisasi namun ini di bagian adsense-nya ya dan ini sebenarnya sudah beberapa minggu yang lalu ya atau mungkin beberapa bulan yang lalu fitur ini yaitu adanya pemisahan antara adsense dan YouTube adsense di sini maksudnya yang dari website ya yang dari website, monetisasi dari website kemudian yang monetisasi dari YouTube itu ada di pisah dan ini karena masih baru ya dan mungkin juga di tempat kalian bagian pendapatan YouTube-nya malah masuk ke adsense misalnya bukan ke yang bagian YouTube nah itu mungkin nanti bisa dilaporkan ya ya seperti punya saya bagian adsense yang di Google adsense-nya itu ya nah itu harusnya masuknya ke YouTube tapi ternyata di situ masih masuk ke adsense dan ini nanti bisa kita laporkan entah itu bisa lewat Twitter ad team YouTube atau bisa saja lapor ke komunitas ya yaitu di support.google.com slash YouTube nah di situ ada tab komunitasnya kita bisa mengadukan keluhan-keluhan kita di situ kemudian yang paling update di hari ini ya tanggal 29 Juli 2022 di YouTube tidak bisa lagi menyembunyikan jumlah subscriber nah fitur ini cukup rame ya juga diperbincangkan karena banyak kita jumpai juga sekarang atau sebelumnya ya itu YouTuber-YouTuber yang menyembunyikan jumlah subscribernya ada banyak alasan ya bisa mungkin karena malu jumlah subscribernya masih sedikit bisa juga karena malu juga ya karena jumlah subscribernya banyak tapi yang nonton dikit ataupun alasan-alasan yang lain saya pun terkadang juga menyembunyikan jumlah subscriber tapi biasanya saya menyembunyikannya kalau yang jumlah subscriber masih di bawah 100 biasanya alasan saya biar orang itu lebih percaya lah dengan channel kita namun dia bisa subscribe segera subscribe karena kadang kalau orang melihat jumlah subscribernya kecil orang jadi malah subscribe atau seperti apa tapi itu sebenarnya hanya pandangan saja ya terus kenapa saya kok di bawah 100 saya sembunyikan karena untuk klaim URL jadi setelah di atas 100 kita kan bisa mengklaim URL jadi aman sebenarnya fungsinya saya sebenarnya lebih ke situ ya jadi untuk mengamankan nama channel nanti kalau sudah sampai 100 baru saya klaim setelah saya klaim URL-nya seperti dengan nama channel tersebut nah maka tidak masalah ditampakkan nah itu yang saya lakukan sebelum-sebelumnya namun sekarang sudah tidak bisa ya kalian bisa cek ya mungkin mulai per hari ini dan itu pun mungkin masih proses ya mungkin ketika kalian cek masih ada beberapa channel yang mungkin jumlah subscribernya masih tersembunyi tapi fitur ini pun sebenarnya masih dalam tahap uji coba ya tergantung melihat kondisi dari netizen lah istilahnya ya bagaimana apakah tanggapannya baik positif atau negatif bagaimana kalau menurut kalian jumlah subscriber sebaiknya tetap ada menu untuk menghilangkan jumlah subscriber atau sudah sebaiknya memang dihilangkan aja ya tulis di komentar ya pendapat kalian tapi memang kalau kita lihat dari alasan youtube kenapa harus dihilangkan untuk menyembunyikan jumlah subscriber ya cukup relevan ya untuk menghindari penipuan atau mengatasnamakan channel lain ya seperti channel mungkin channelnya siapa ya kemudian jumlah subscribernya banyak kemudian ada channel baru nah dia meniru identitas dari channel tersebut nah kemudian subscribernya disembunyikan biar tidak ketahuan kalau ini channel baru yang berusaha untuk menipu seperti itu, itu salah satu tujuan dari youtube atau bisa juga untuk keterbukaan ya sebenarnya karena kalau kita lihat platform-platform lain seperti instagram, tiktok itu ya muncul jumlah pengikut walaupun masih kecil ya tetap muncul mungkin itu juga jadi alasannya cuma alasan yang pertama tadi lah yang paling utama untuk menghindari namanya penipuan karena kita, saya juga banyak sekali menjumpai mengatasnamakan orang lain seperti itu oke selanjutnya kita ke update seputar analitik ya nah pertama di analitik sekarang makin ditingkatkan termasuk ada menu untuk reset nah disini kita bisa mereset kata kunci melakukan analisa tentang kata kunci di suatu wilayah nah walaupun untuk saat ini untuk Indonesia sepertinya belum tercover ya tapi kemungkinan kedepannya tetap akan tercover kemudian youtube juga ini kayaknya sudah fitur mungkin sudah beberapa bulan yang lalu ya yaitu pemisahan tipe video ya mulai dari ada video video yang mungkin durasi panjang kemudian short kemudian ada live nah seperti itu jadi dipisah-pisah dan ini tentunya akan memudahkan kita untuk memeriksa analisanya termasuk untuk ranking videonya kita yang kita upload sesama short terus yang video panjang juga sesama video panjang live streaming juga seperti itu seperti itu jadi tentu akan lebih memudahkan kita untuk menganalisa hasil video kita termasuk nantinya di analitik juga akan ditingkatkan dengan adanya EBITES atau semacam tes untuk thumbnail ya jadi misalnya video ketika CTR kita rendah itu bisa juga dipengaruhi oleh thumbnail nah makanya kadang cara memperbaikinya ya cobalah untuk mengganti thumbnailnya dan nantinya fitur ini juga akan dimunculkan di youtube untuk menilai performa dari thumbnail kita dan juga akan ada fitur untuk menilai kata kunci kata kunci untuk di judul, deskripsi, maupun tag jadi ini seperti fitur-fitur yang ada di platform SEO pihak ketiga yang bekerjasama dengan youtube ya seperti tabadi, vidik nah itu salah satunya seperti itu jadi kemungkinan nanti ke depannya fitur-fitur itu juga sudah bisa langsung di aplikasikan di youtube tanpa kita kerjasama dengan pihak ketiga seperti tabadi, vidik, dan lain-lain namun tentunya mungkin tidak selengkap fitur yang telah mereka tawarkan karena mereka tentu memiliki mesin engine yang memang khusus untuk SEO dan ini juga membuktikan bahwa SEO itu ya sangat dipentingkan oleh youtube bahwa SEO itu masih dibutuhkan di youtube terutama ya kalau channel-channel yang masih berkembang atau channel-channel yang kita bangun dari awal atau channel yang awal-awal itu sangat penting sekali SEO kemudian nanti kalau SEO itu sudah terbangun youtube sudah tahu nih video-video kita seperti apa termasuk penonton-penonton kita sudah tertarget sesuai niche dan subscriber kita juga sudah meningkat mungkin di atas 10.000 nah itu sudah istilahnya SEO nilai SEO-nya mungkin sudah lebih berkurang karena SEO biasanya itu akan lebih mentarget ke pengguna baru namun kalau kalian walaupun sudah memiliki channel gede tapi tetap memanfaatkan SEO nah itu tentunya akan lebih baik lagi seperti itu kemudian untuk fitur live itu di youtube juga semakin ditingkatkan ya termasuk sekarang sudah ada icon live ya kalau kita melihat di youtube orang yang live akan ada tandanya live kemudian nantinya juga kita akan lebih mudah untuk mengundang kolaborator atau channel lain untuk live bersama dengan kita ya mungkin seperti platform-platform yang lain ya kayak di IG ataupun di tiktok lebih mudah nah nantinya di youtube juga akan seperti itu jadi akan terus berproses untuk meningkatkan kemudahan bagi penggunanya kemudian yang tak kalah bagusnya fitur yang termasuk saya sukai yaitu akan adanya peningkatan di youtube studio untuk di aplikasi ya atau di hp itu akan lebih ditingkatkan lagi ya seperti kita ketahui sih banyak sekali perbedaan antara youtube studio yang di pc atau di websitenya dengan yang di aplikasi nah nantinya akan ditingkatkan yang di aplikasi ya sehingga bisa menyamai fitur-fiturnya yang ada di pc nah tentunya ini kabar baik bagi kalian ataupun kita ya youtuber yang menggunakan hp ya walaupun ketika kita di hp kita juga bisa mengakses youtube studio melalui browser ya sehingga menampilkan tampilan desktop namun tentunya akan lebih enak kalau fitur-fitur itu emang ada di youtube studio yang di aplikasi seperti itu oke mungkin cukup sekian untuk youtube update pada episode kali ini insya Allah nanti akan kita update lagi ya kalau ada fitur-fitur terbaru lagi dari youtube dari fitur-fitur yang telah saya sebutkan tadi fitur mana yang kalian sukai dan mana yang kalian tidak sukai silahkan komen di bawah ya demikian dari saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati